Kondisi memprihatinkan di alami bayi berusia 6 bulan di Kabupaten Bandung Barat yang menderita hidrosefalus atau penumpukan cairan otak. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, kedua orang tua Rusmana harus berjuang untuk mengobati putra tercintanya. Rusmana, bayi berusia 6 bulan, penderita penyakit hidrosefalus, harus bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi orang tuanya. Anak laki-laki yang lahir pada 26 Oktober 2016 ini adalah putra pasangan Dadan Setiawan dan Wati, warga Kampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kedua orang tua Rusmana sempat kesulitan membawa anak mereka berobat karena keterbatasan biaya. Mereka baru mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Sehat yang dicanangkan pemerintah pusat setelah dirujuk ke rumah sakit Dusti Raci Mahi. Setelah beberapa kali operasi, kondisi Rusmana mulai membaik. Namun kedua orang tua Rusmana masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan Rusmana secara rutin. Dua kali operasi, kondisinya sekarang agak kecil. Kata dokternya, enggak bisa sembuh sekaligus sedikit-sedikit bu, cairannya keluar. Karena cairan selalu ada, ada makan sama minum, jadi otomatis dipasang itunya, seumur hidup pasang selangnya. Saat ini Dadan dan Wati masih berusaha memeriksakan Rusmana ke rumah sakit Dusti Raci Mahi secara rutin setiap minggu. Teresna Pamungkas, Bandung Barat. Teresna Pamungkas, Bandung Barat.